Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin mereview alat yang sekarang saya gunakan sebagai tunneling ya Oke ini ada alat pertama mungkin sudah pernah lihat ya di video saya sebelumnya ini adalah mini PC dengan merek by trail dengan spesifikasi cukup mantap ya Oke di belakang ada port lan ini sudah gigabit dan ada lubang buat naruh antena ya di bisa digunakan buat Wi-Fi Oke ini ada lima port USB ini saya isi sebagai operasi sistem ya di sini ya ini ada OpenWRT nya di sini buat tunneling ya menonton ini buat itu sih percobaan nanti juga jika sudah bagus saya pasang di SSD Oke lanjut di alat yang kedua Oke ini ada router ZTE F670L dengan port berwarna hijau ini routernya mantap ya jika digunakan buat access point ini juga rekomendasi sih buat teman-teman yang ingin ini digunakan sebagai usaha Oke terus alat yang ketiga ada modem ya teman-teman ini modem HP sengaja sih saya buat modem ini sebenarnya masih bagus HP nya cuman ini LCD nya itu ya rusak karena nampil layar sentuhnya juga nggak bisa terus untuk tombol power dan volume up-down saya lepas cuma disini sudah saya itu ya kasih modul magis buat auto-an jika posisi HP sedang mati auto-an jika dicolok charger ya terus sudah USB auto USB tethering pokoknya sudah oh itulah spek modem lah pokoknya nah mantap ini pokoknya terus apalagi ya Oh ya di sini untuk USB nya buat HP ya ini saya pakai merek pilih ion ini mantap ini pendek ya kabelnya ya terus saya kasih ini USB L biar lebih rapi ya pokoknya ya teman-teman terus di sini ada lagi nih kabel yang saya reket sendiri dan alhamdulillah dia kebacanya gigabit ya mungkin ini belum gigabit sih cuman kebaca di openwrt sudah 1GB berarti sudah gigabit ya teman-teman oke yang selanjutnya disini eh saya apa ya ini inputnya menggunakan power supply 12 volt 5 ampere karena jika tegangan yang apa ya di bawah 3 ampere tuh mungkin nggak ngecharge di HP nya teman-teman oke oke eh eh lagi ya udah itu aja sih mungkin nanti saya akan lanjut rakit terus saya review lagi ya itu aja sih jadi seperti ini untuk alatnya ada empat ya kayak ada tiga terus di sini ada itu sih ada dudukan HP ya ada holder buat nanti naruh HP di atas ini teman-teman biar lebih rapi lah pokoknya oke sekarang saya akan coba lanjut buat ngerakitnya oke teman-teman jadi seperti ini setelah saya rakit untuk alatnya dan ini lumayan rapi ya setelah saya lihat dari depan oke sekarang saya akan coba putar lihat bagian belakang nah seperti ini buat untuk bagian belakangnya dan cukup rapi juga karena untuk kabelnya kabelnya pendek ya ini nggak panjang oke susah banget pakai satu tangan oke jadi seperti ini ya dan ini jika teman-teman tanya harga ini HP Mi 5s sudah 4G plus saya dapat harga kisaran 300 ribu ya terus untuk muni PC-nya saya dapat 388 ribu dan untuk routernya saya dapat 120 ribu ya ini sudah dua ben 2,4 G dan 5 G udah mantap ya ini ya jadi untuk kebutuhan sehari-hari ini buat di kosan aja sih untuk Wi-Fi nya oke sekarang saya akan coba review setelah saya hidupkan dan saya akan review lagi test speed ya teman-teman oke teman-teman jadi seperti ini menampakkan alatnya setelah saya pasang ya di listrik ini sudah saya menyalakan beberapa detik yang lalu jadi ini lumayan rapi lah ya enggak buruk-buruk banget untuk eh adapter di belakang juga kabelnya juga pendek enggak terlalu merabut oke ini sampai modem rakitan di belakang itu nganggur ya itu kotak sinyal modem rakitan teman-teman gara-gara nih modem HP karena menurut saya di modem HP sudah cukup ya meskipun speed tetap kencangan di modem rakitan ya cuman modem HP sudah lebih dari cukup apapun ya kayaknya mau ngebur ngebur bentar nah seperti ini oke ini mantap oke ya lanjut di web buat mau review isi dari OpenBRT nya teman-teman oke teman-teman jadi sekarang sudah di web dari OpenBRT nya dan bisa dilihat disini untuk OpenBRT nya saya menggunakan versi 23 ya atau versi lama dengan ekornya ekor kosong sekarang kan ekornya ekor 3 terus target platform disini bisa dilihat x8664 temperatur dia akan selalu dingin ya karena full head sync untuk case nya dan bisa dilihat di port status disini tadi kan saya menggunakan itu ya kabelan buat outputnya dan terbaca eth0 disini terbaca ada juga 1 GB berarti sudah gigabit ya teman-teman oke terus disini saya tambahkan lagi fitur Droidnet karena saya menggunakan modem HP jadi disini bisa mempermudah ya buat aktivitas ya teman-teman di sini ada device information dan the better info in baterainya 16% ya sekarang lagi nge-charge oke disini ada network dia bisa ngebaca jaringan dan bisa on off data airplane dan wireless lewat sini ya tanpa harus membuka HP nya terus ada service kita bisa menghapus paket atau aplikasi lewat sini atau bisa shutdown atau mematikan HP atau restart lewat eh Droidnet ini ya tanpa harus membuka HP dan kita bisa dipermudah juga membaca pesan seperti ini karena nggak ada paket ya sudah habis ya ya seperti ini lah pokoknya lebih kita lebih dipermudah dengan adanya Droidnet ini ya teman-teman juga bagus ya ada pesawat jika tidak ada internet cuma disini sehingga saya gunakannya nge-lock ini buat ngebaca aktivitas nggak saya gunakan ya untuk pingnya nah saya menggunakan ini ya tambahan rakitan manager buat autumor pesawat jika tidak ada internet teman-teman oke seperti itu dan di atas saya tambahkan beberapa tab ini ada open class buat tunneling oke ada ad guard home buat nge-block iklan ini ada tab satu lagi buat ngebuka router ya oke jadi router saya tuh settingnya seperti ini jika teman-teman ingin tahu untuk 5G ya saya 5G nya untuk channelnya 157 terus modenya di mix up ANAC oke terus brand nya di 80 mhz SGE nya saya centang yang lain 100% semua pokoknya oke seperti itu dan sekarang coba kita test speed dengan menggunakan modem HP dapat speed berapa ya oke saya akan coba buka YACD untuk pakai Melby aja ya buat test speednya di jam berapa ini jam 4 pagi ya mau subuh nih teman-teman saya buat videonya oke dapat ping 77 untuk speednya wih mantap di 100 ayo naik naik turun lagi naik 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 oke di 90 ya lumayan lumayan oke ini uploadnya di berapa ini 20 23 ya 22 22 23 oke di 22 ya jadi udah mantap oke lihat untuk modem HP seharga 300ribu dapet speed 92 itu udah mantap banget teman-teman oke sekarang saya akan coba tes sekali lagi ya barangkali dapat tembus 100 MB mungkin oke oke tembus teman-teman ya mantap ya jadi pakai modem HP dia bisa nembus 114 MB ini buat streaming atau buat download udah mantap udah puas lah ya pokoknya makanya saya stop gak gunain modem rakitan itu ya mungkin rakitannya bakal saya jual teman-teman malahan oke seperti ini ya pokoknya untuk review dari setup yang sedang saya gunakan sekarang ya untuk speednya mantap dan buat setupnya juga gak terlalu semerawut pokoknya rapi dilihat juga enak dilihat juga enak ya pokoknya jadi seperti ini ya teman-teman untuk setupnya dan mungkin jika teman-teman semua ingin mencari referensi setup papan WRT yang simple juga mungkin seperti ini bisa dipertimbangkan ya seperti ini dan untuk modem disesuaikan ya sesuai kebutuhan aja jadi gak perlu yang mahal-mahal murah pun juga bisa kencang ya teman-teman oke sekian untuk video kali ini semoga bisa membuat referensi jika ada salah kata dari saya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati